Apel gelar pasukan yang dipimpin Wakapolda Sul Selbar berlangsung di lapangan Sekolah Kepolisian Negara Batu Amakasar Sabtu pagi. Sebanyak 5.500 pasukan yang terdiri dari Polri dan TNI akan disiagakan dalam operasi lilin pengamanan Natal dan Tahun Baru. Pengamanan akan dilakukan di sejumlah gereja, pusat perbelanjaan maupun sejumlah lokasi perayaan Tahun Baru. Hal ini dilakukan sekaligus untuk mengantisipasi aksi terorisme. Operasi lilin akan dimulai sejak tanggal 23 Desember hingga 1 Januari 2014 mendatang. Apel gabungan pengamanan Natal dan Tahun Baru juga digelar oleh Folda Bali dan Kodam 9 Udayana di lapangan Bajerasa di Renon dan Pasar. Lebih dari 12.000 personil akan diterjunkan untuk mengantisipasi berbagai aksi kejahatan termasuk terorisme. Selain diikuti seluruh personil dari berbagai kesatuan di Polri dan TNI, gelar pasukan kali ini juga melibatkan pecalang atau polisi adat, juga anjing pelacak yang akan diikut sertakan dalam mengamankan perayaan Natal di sejumlah gereja. Kapolda Bali Irjen Polbeni Mukalo menyatakan seluruh pintu masuk Bali akan diperketat selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Kalau dari kami ya maksimalkan dari seluruh personil 12.260 orang semua dilibatkan. Tapi kita antisipasi seperti teman-teman wartawan tadi tanya. Ya pintu-pintu masuk yang mungkin rekan-rekan lebih tahu semua pasti kita tidak boleh ini langah pintu masuk ya baik dari udara maupun dari laut. Gubernur Bali Mademang Kupastika meminta semua pihak waspada menyusul masih adanya ancaman kelompok teroris. Meskipun demikian, ia meminta seluruh warga terutama umat Kristiani yang akan merayakan Natal tidak perlu cemas karena pengamanan di Pulau Bali akan diperketat. Dari Makassar dan Denpasar, Tim TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!